Berikut hasil pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024, selasa 30 Januari 2024, beserta daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024, hari selasa 30 Januari 2024. Timnas Uzbekistan, berhasil menang 2-1, versus Timnas Thailand, gol dari Uzbekistan, dicetak oleh Azizbek Turgunboev, di menit 37, serta Abosbek Faisulaev, di menit 65, sedangkan gol dari Thailand, dicetak oleh Supacok Saracat, di menit 58. Berikut daftar negara yang berhasil lolos ke babak 8 besar, Piala Asia 2024. Yang pertama, Timnas Australia, kedua, Timnas Tajikistan, yang ketiga, Timnas Jordania, keempat, Timnas Qatar, yang kelima, Timnas Uzbekistan, inilah untuk sementara, negara yang berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2024. Dan inilah negara yang gugur, atau gagal lolos, ke babak 8 besar Piala Asia 2024, yang pertama, Timnas Indonesia, kedua, Timnas Uni Emirat Arab, yang ketiga, Timnas Irak, keempat, Timnas Palestina, yang kelima, Timnas Thailand. Berikut ini merupakan bagian 16 besar Piala Asia 2024. Australia berhasil lolos ke babak 8 besar, setelah mengalahkan Timnas Indonesia, dan di babak 8 besar Australia akan menghadapi pemenang antara Timnas Arab Saudi, versus Korea Selatan. Timnas Jordania, berhasil lolos ke babak 8 besar, setelah mengalahkan Timnas Irak, 2-3, dan di babak 8 besar Jordania akan menghadapi Timnas Tajikistan, pada hari Jumat 2 Februari 2024. Berikutnya Timnas Uzbekistan, berhasil lolos ke babak 8 besar, setelah mengalahkan Thailand, 2-1, dan di babak 8 besar nantinya akan menghadapi Timnas Qatar, pada hari Sabtu 3 Februari 2024. Dan yang terakhir pemenang antara Bahrain, versus Jepang, akan menghadapi pemenang antara Iran, versus Syria, di babak 8 besar. Berikut daftar top skor, Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Ayman Hussein, dari Irak, dengan mencetak 6 gol. Peringkat kedua, Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak 4 gol. Di peringkat ketiga, Ayase Ueda, dari Jepang, dengan mencetak 3 gol. Serta Lee Kang-In, dari Korea Selatan, dengan 3 gol. Jadwal pertandingan selanjutnya malam ini, selasa 30 Januari 2024, Timnas Arab Saudi, versus Timnas Korea Selatan, digelar di Stadion Kota Education, pada jam 23 waktu Indonesia Barat, disiarkan live e-news TV. Jadwal pertandingan babak 16 besar, Piala Asia 2024, pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Akan ada pertandingan Timnas Bahrain, akan melawan Timnas Jepang, digelar di Stadion Altumama, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live e-news TV. Dilanjutkan ada pertandingan Timnas Iran, versus Timnas Surya, digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, pada jam 23 waktu Indonesia Barat, disiarkan live e-news TV. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024.